Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama masa dakwah Ujian seakan tak ingin berhenti menghampiri Rasulullah SAW Sebuah percobaan pembunuhan pernah menyasar dirinya ketika hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah Para kaum musyrikin pernah merebu dalam sebuah tempat pertemuan Tentang rencana menghabisi nyawa Nabi Muhammad Mereka mengumumkan hadiah mewah bagi siapapun yang berhasil menggorok leher Nabi Kelompok anti-tawhid ini menjanjikan seratus unta merah berbiji mata hitam Untuk orang yang sanggup menyerahkan tubuh atau kepala Nabi Surakoh Ibn Malik Dialah orang pertama kali berdiri dan menyanggupi sayang bara jahat tersebut Ia tidak menyianyikan waktu Surakoh meloncat ke atas kudanya dan mengejar perjalanan Nabi Surakoh beruntung usaha kerasnya mengantarkannya tepat di belakang Rasulullah Bersama untanya Rasulullah tetap tampak tenang Dalam kondisi itu Surakoh justru menghunus pedang dan langsung menyabetkannya ke arah kepala Nabi Dalam Al-Aktav Ad-Daniyah Dijelaskan bumi saat itu tunduk kepada perintah Nabi Tiba-tiba saja kaki kuda Surakoh ambles ke dalam tanah hingga lutut Pedang pun gagal menyentuh kulit Nabi Surakoh hanya bisa mengeluh dan meminta pertolongan Rasulullah si korban percobaan pembunuhan itu tanpa rasa sungkan menyelamatkannya Hingga akhirnya Nabi meneruskan perjalanan hijrahnya seperti biasa Surakoh secara fisik memang selamat Tapi syahwat untuk mendapatkan hadiah sayang bara yang melimpah ternyata menyesatkan jalan pikirannya Selang beberapa saat ia kembali membuntuti Rasulullah dan mengulangi perbuatan kejinya Kuda berpacu dan sekali lagi pedang siap dihantamkan Kali ini kaki kuda Surakoh terhisap bumi lebih dalam lagi Hingga mencapai perut Lagi-lagi Surakoh memohon ampun dan perlindungan Rasulullah Ia bersumpah tak akan mengulangi tindakan jahatnya Mendengar hal itu Rasulullah memaafkan dan mendoakannya Surakoh turun dari tunggangannya dan duduk di depan untar Rasulullah Wahai Rasulullah jelaskanlah padaku tentang Tuhanmu yang memiliki kekuatan yang sedemikian rupa Apakah dia terbuat dari emas atau dari perak Nabi menunduk sambari diam cukup lama Lantas Malikat Jibril datang kepada Nabi dan membacakan Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 dan Ashura ayat 11 Wahai Rasulullah beritahukan kepadaku tentang Islam Pintas Surakoh Rasulullah memberitahunya hingga Surakoh masuk Islam Kini Surakoh mendapatkan hadiah yang belum pernah ia bayangkan Menyaksikan teladan manusia suci yang bersih dari rasa dendam Dan memasuki dunia baru yang syarat nilai ketuhanan sebagai seorang Muslim Wallahu'alam bisawab